Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya. Menjelang akhir tahun ini, sudah ada empat kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Sebengkok Tarakan. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun pihak Kelurahan berharap agar warga selalu waspada selama musim hujan ini. Kelurah Sebengkok Tarakan, Syahril Al-Masyah menjelaskan empat kejadian longsor memberikan dampak pada empat rumah yang membuat dua kakak terpaksa mengungsi, sementara dua kakak lainnya tetap bertahan di rumah tersebut. Adapun penyebab longsor kali ini, dikarenakan intensitas hujan yang terjadi beberapa waktu lalu. Masih adanya potensi hujan menjelang akhir tahun dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di rumah mereka. Empat kepala keluarga, empat bangunan. Masing-masing bangunan, satu kakak, satu bangunan rumah. Beda lokasi. Kalau kemarin yang melihat T20, itu di bawahnya menara Palapa. Nah, kalau ini kan selubit sana. Arah selubit sana. Kalau mau masuk dari selubit itu, tahu ma'al-mah'rum Pak Ibrahim, mantan penyakit-penyakit kuat. Ada jalan samping, nah terus masuk ke dalam itu. Nah, dari situ longsornya tuh. Maksudnya, arah situ ke dalam longsornya. Karena kejadiannya kan siang, jam 9 pagi saat hujan teras kemarin. Ya, mereka siangka juga gitu sih ya. Karena kondisinya memang juga rawat, mereka juga paham di sana, di lokasi mereka tinggal itu. Jadi, kalau sudah hujan begitu, ya mereka tiket waspadanya ada. Yang sabrannya ada yang ada ya. Cica Andriani melaporkan.